Pembebasan yang harus dipatuhi, seperti pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI. Pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.03 tahun 2018. Di kita ini juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni ya, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya itu harus dipenuhi, kalau enggak kan saya enggak mungkin nabrak. Contoh setia pada NKRI, setia pada Pancasila itu basic sekali, sangat prinsip sekali. Sementara itu Menteri Pertahanan meminta Abu Bakar Bashir mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan mengikuti prosedur administrasi hukum yang berlaku. Menurut Menhan, pengakuan terhadap Pancasila adalah wajib bagi setiap warga negara, sekaligus memiliki implikasi khusus bagi yang menolaknya. Ya bagaimana pengertianlah saja, karena negara Pancasila, ya kan enggak Pancasila ya keluar dari sini, itu lah, dibebaskan ya keluar dari sini. Ya negara Pancasila gimana? Jadi kalau orang tidak Pancasila, di sini numpang. Di negara Pancasila kok enggak Pancasila numpang namanya. Karena numpang itu sebentar aja, jangan lama-lama rugi negara. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.